Intro Dalam rangka pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari KKN dan wilayah birokrasi yang bersih di tubuh TNI Korem 162 Wira Bakti menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN di lingkungan Korem 162 Wira Bakti dan jajarannya Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh seluruh Dandim dan Kasi Korem dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel C. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan agar semua TNI Angkatan Darat menjauhi semua yang berbau dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme Selamat pagi hari ini kami jajaran Korem 162 Kita melaksanakan penatatanan zona integritas berkait dengan masalah penjagaan KKN maupun maupun silahnya lebih terbukanya lagi Angkatan Darat dalam hal ini Korem 162 Wira Bakti menjauhkan dari semua penggiatan yang berkaitan dengan korupsi dengan harapan kita gelar mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu dari mulai para David kemudian para Danion kemudian juga para staff juga kami laksanakan sehingga kita langsung open management dalam hal ini Selain itu kegiatan tersebut sebagai bentuk berkomitmen untuk mencegah terjadinya KKN dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi burokrasi yang accountable di seluruh jajaran Sub-Satker Korem 162 Wira Bakti Danrem berharap melalui penanda tanganan fakta integritas tersebut hendaknya dapat menjadi penyemangat bagi Satker jajaran untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN reformasi dan burokrasi serta pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif dari pimpinan satuan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan